Kita lanjutkan membaca bersama-sama Al-Muluk ayat yang ke-10 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Sama-sama, 1, 2, 3 Buka saja mulutnya kan Syaita, syaita Tidak ada syaitu Itu suara dalam Suara itu mesti keluar Syaita, syaita A'udzubillahiminasyaitanirrojim 1, 2, 3 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Baik Ayat yang ke-10 Waqalu Waqalu Waunya tipis Jangan dibaca Waqo Wa Tidak Wa huruf tipis Senyumkan Monyong Senyum Wa Wa Jangan dibaca Wa Jangan dibaca Wallah Wa Tidak Wallah Wallah Wa huwa Wa huwas sami'u Wa huwa Tetap senyumkan Tipiskan Waqalu Lau Kunna Lau Wa sukunnya Mesti dimonyongkan Dan lam Sebelumnya Huruf tipis Jangan dibaca Lau Lau Tidak Tapi La Senyumkan Monyongkan Wau Lau 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 Dan jangan Ditekan Jangan dibaca Lau Ya Karena sifatnya adalah Lin Ya Memiliki sifat Juga sama Seperti Ha Memiliki sifat Hamas Ngalirkan Nas Nesma'u Nasma'u Nesma'u Jangan hanya Nasma'u Nasma'u Tidak Tapi Nasma Nesma Ngalir saja Sama juga seperti Jangan dibaca Tapi senyum kan Kalau terlalu panjang Boleh berhenti di kalimat Maka of saja disitu Kuknya monyongkan Kemudian dengung nunnya senyumkan Maka nun tasdid Maka nun dan mim tasdid Namanya huruf gunna Coba sama-sama Satu, dua, tiga Jangan Jangan dibaca Jadi tebal dia Itu hati-hati Kemudian ulang dari kalimat Maka kunna Maka kunna Fi Fi Apa namanya? Mad Jaiz mun fasil Apa tiga syarat dari mad jaiz kemarin? Satu Ada Ada mad Yang kedua Ada hamzah setelah Mad Yang ketiga Ya dalam kalimat terpisah Atau dalam kata yang berbeda Maka fi Satu kata Ashabi Di kata yang kedua Huruf mad tabi'inya Di kata yang pertama Dan hamzahnya di kata yang kedua Nama madnya adalah Mad Jaiz mun fasil Wa jaizun maddun wa qasrun infusil Kullun bikil matin wahadhal mun fasil Maka nama madnya adalah mad mun fasil Maka kunna Fi Jadi ketukan ketiga Habis Maka kunna Fi Fi Ashabi Hamzah tipis So tebal Hamzah tipis So tebal Jangan dibaca As As Jadi o Tidak A A So A So As As Nah itu dia Ya Faraktiqon Mustafilan Min ahrufi Wahadiran Tafkhima Huruf Tipisnya Dikhawatirkan Menjadi Tafkhim Atau menjadi Tebal Itu tidak boleh Ma Kunna Fi As Habis Sa'il Sa'il Roknya dibaca Tipis Rok Sukun Sebelumnya Sukun Sebelumnya Baris bawah Dibaca Tipis Roknya Sukun Arib Sukunnya Tidak asli Kerana Waqof Dia menjadi Sukun Dan yang Kedua Iyak Iyaknya Sukun asli Dan yang Ketiga Ain Ainnya Kasrah Maka Sukun Sukun Kasrah Maka Roknya Kondisinya Dibaca Dibaca Tipis Maka Jangan Dibaca Sa'ir Sa'ir Tidak Basir Khobir Tidak Semuanya Dibaca Tipis Sa'ir Khobir Basir Itu dia Kondisinya Coba Sama-sama Makunna Satu Dua Tiga Makunna Kondisinya Ashab Sa'ir Kasrah Kan bunyinya Dan juga Jangan Sa'ir Sa'ir Jangan Biasakan Menekan Karena Menekan Itu Menunjukkan Syedat Nabar Nabroh Jangan Karena Rok juga Tidak Memiliki Tidak Ada Yang membuat Dia harus Ditekan Ngalirkan Saja Sa'ir Kabir Cukup Seperti Itu Jangan Ada Penekanan Toib Ayat 11 Fata Rofu Fata Rofu Oke Ainnya Tawasud Tidak Boleh Fata Rofu Jangan Fata Galirkan Dia Fata Fata Rofu Bidham Bihim Ya Nunsukun Ketemubah Nunsukun Ketemubah Namanya Adalah Iqlab Ya Padalil Iqlab Wathalithul Iqlab Indal Ba'i Miman Ma'al Ikhfai Dia Dalil Dari Ikhfai Iqlab Fa'at Tarofu Bidham Bihim Coba Sama-sama Satu Dua Tiga Fata Tarofu Bidham Bihim Oke Jangan Bihim 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 Ya Wadhun Khifadi Bin Khifadi Lil Fami Baris Bawah Itu Dengan Ikut Menurunkan Bibir Bahagian Bawah I Bunyinya Bukan E Bisme Bismi Bihim Jangan Bihim Berikutnya Fasuh Qa Fasuh Qa Ini bertemu dari huruf ha Yang kita bahas Kesalahan yang ketiga Yang sering terjadi Tidak terberikan sifat istifalnya Iaitu terutama ketika sukun Maka jangan dibaca Fasuh Fasuh Tidak Senyumkan Fasuh 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 Qal Li As Habi Li As Habi Hamzah tipis Ya Soalnya tebal Jangan dibaca Li As Ha Li A Tidak Li A Li A Li As Ha Li As Ha Ok Fasuh Satu Dua Tiga Satu Dua Sa Sa'i Dilatih Di huruf Ain Baik Kita tambah Satu Lagi Innal Innal Alladhina Yakhshawna Yakhsha Ya tipis Khok tebal Ya tipis Khok tebal Sama Sama Juga Kalimatnya As Habi Hamzahnya Tipis Usoknya Tebal Ya Perintahnya Tipiskan Huruf Tipis Tebal Kan Huruf Tebal Innal Alladhina Yakhshawna Rabbahum Bil Ghaib Lahum Berhenti Di kalimat Lahum Juga bisa Bil Ghaibi Bil Ghaibi Jangan Bil Ghaibi Gha Tidak Gha Tidak Tapi Gha Bil Ghaibi Bil Ghaibi Lahum Kalau Bisa Di kalimat Lahum Maghfirah Lebih sempurna Tapi Kalau Haji Capai Lahum Saja Ada Masalah Innal Alladhina Yakhshawna Rabbahum Bil Ghaibi Lahum Satu Dua Tiga Okay Rabbahum Rabbah Tidak Rabbah 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 Ya sama juga kalimat Rabbih 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 Langsung Jangan Jangan Ditahan Ditebal Baknya Jangan Di posisi Rok Jangan Rob Tapi Senyumkan Langsung Rob Rob Rabbah Rabbahum Jadi Jangan Rabbahum Rabbah Rabbah Tidak Kita ulang Dari kalimat Lahum Lahum Maghfirah Mim tipis Gha Tebal lagi Gha Memiliki Sifat Rokhoah Maw Mel Ngalirkan Saja Lahum Maghfirah Wa Ajrum Ka Tanwin Ketemu Kaaf Apa Namanya Ikhfa Apa Adalah Ikhfa War Rabi'ul Ikhfa U'indan Fadili Minal Huruf Wajib Lil Fadili Maka Cara Membacanya Adalah As-satru As-satru Artinya Samar-samar Dan Ini Adalah Marotib Yang Ke Yang Kesatu Hurufnya Adalah Kaf Dengan Kaf Maka Akrabu Ilal Izzhar Cara Membacanya Lebih Dekat Seperti Izzhar Maka Langsung Tempelkan Di Makhrud Kaf Wa'ajarun Ka Wa'ajarun Ka Jadi Jangan Wa'ajarun Tidak Langsung Ang buninya Lahum Maghfirotun Wa'ajarun Kabir Roknya Juga Dibaca Tipis Satu Dua Tiga Kabir 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 Jangan Bunyikan Ke E Bunyikan Ke I Kasroh Oke Baik Ada Waktu Empat Menit Silahkan Dibaca Sepuluh Sebelas Dua Setelah Itu Kita Setoran Bacaan Masing-masing